Halo sahabat YouTube, menanam lavender di rumah bukan cuma berfungsi sebagai dekorasi semata, tetapi juga menjadi aroma terapi hingga obat penyembuh untuk penyakit tertentu. Memiliki tanaman lavender benar-benar dapat membawa banyak manfaat untuk rumah Anda. Tidak hanya sebagai penghias dalam kehidupan, tanaman lavender juga dapat mengatasi masalah di dalam rumah seperti mengusir nyamuk dan sejenisnya. Selain itu, lavender juga dikenal dapat mengobati sakit kepala dan mengobati diabetes. Ya, lavender sudah lama dikenal akan manfaat kesehatannya. Buat kamu yang penasaran dengan manfaat tanaman lavender, simak ulasan manfaat tanaman lavender yang dihimpun dari berbagai sumber. Yang pertama, meningkatkan kualitas tidur. Kualitas tidur yang baik berperan penting dalam meningkatkan produktivitas seseorang. Menurut penelitian, seseorang yang sering mengalami kesulitan tidur atau begadang dapat mengganggu aktivitas keesokan harinya. Insomnia tidak hanya dapat mempengaruhi suasana hati, tetapi juga dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh jika dibiarkan. Meskipun ada banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang menderita insomnia, ada baiknya untuk mengetahui cara alami untuk mengatasinya. Salah satu cara yang bisa Anda lakukan adalah dengan menanam lavender di rumah. Lavender dikenal sebagai obat alami yang memiliki efek menenangkan. Manfaat lavender untuk relaksasi telah dibuktikan oleh sebuah penelitian tahun 2013 dalam jurnal di Inggris. Penelitian tersebut dengan jelas disebutkan bahwa lavender dapat meningkatkan kualitas tidur. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan lavender untuk aromaterapi dapat meningkatkan kualitas tidur, termasuk pada penderita insomnia, depresi, dan kecemasan. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak produk perawatan tubuh, mulai dari losin, gel hingga sabun. Memiliki aroma lavender dan memiliki efek menenangkan pada tubuh. Yang kedua, mengusir serangga. In rumah sahabat bebas dari serangga yang mengganggu. Nah, cobalah menanam lavender dan menempatkannya di rumah. Aroma lavender yang kuat dapat mengusir berbagai serangga termasuk nyamuk, mengat, dan pengusir hama. Tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengusir serangga, namun penggunaan lavender ternyata mampu mengurangi rasa gatal pada kulit akibat sengatan serangga. Lavender memiliki kandungan antiperadangan sehingga cocok untuk mengatasi kulit yang meradang dan gatal. Selain lavender, ada beberapa tanaman lain yang dikenal karena kemampuannya mengusir serangga seperti rosemary, sage, dan marigol. Nah, sahabat dapat mempertimbangkan tanaman yang mana paling tepat untuk ditanam di rumah. Yang ketiga, mengurangi kecemasan. Manusia tidak akan bisa lepas dari rasa stres, mungkin itu juga yang dirasakan teman-teman. Sibuk dengan pekerjaan rumah dan pekerjaan bisa menyebabkan sahabat tidak punya waktu untuk diri sendiri. Hal ini tidak jarang menyebabkan perasaan stres. Faktanya, wanita yang sudah menikah dan bekerja seringkali lebih sensitif terhadap stres. Stres ini kemudian dapat menimbulkan perasaan cemas yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Namun, jangan sampai hal ini mengurangi produktivitas Anda. Sebaliknya, mengetahui cara menangani stres dengan baik dapat mengurangi kecemasan. Cara sederhana untuk dicoba adalah menanam lavender di rumah. Manfaat lain dari lavender yang harus Anda ketahui adalah menenangkan saraf dan mengurangi tingkat kecemasan. Lavender juga dapat meredakan gejala migrain, depresi, stres emosional. Alasannya, aroma lavender memiliki kemampuan untuk menenangkan saraf sekaligus merevitalisasi otak. Ada banyak penelitian yang membuktikan bahwa orang yang menghirup aroma lavender jauh lebih tenang daripada mereka yang tidak. Yang keempat, mempercantik rumah. Salah satu manfaat tanaman lavender adalah mudah tumbuh. Selain itu, lavender juga merupakan tanaman yang indah untuk dimiliki di sudut manapun Anda meletakkannya. Anda dapat menanam lavender di halaman belakang, halaman depan, atau di dalam ruangan yang ditanam menggunakan pot. Pada umumnya, jenis lavender ini sangat cocok dijadikan bunga untuk penghias teras rumah. Apalagi saat musim hujan perlahan mulai mengguyur area rumah. Penting untuk tetap sehat agar tidak terserang virus dari nyamuk. Menanam lavender di depan rumah kita bisa menjadi cara yang efektif untuk mencegah nyamuk masuk ke rumah kita. Saat rumah terlihat semakin cantik, suasana juga semakin bahagia. Anfaat lavender juga bisa menjadi sumber semangat bagi teman dan keluarga setiap hari. Selain itu, lavender dikenal memiliki aroma yang lembut dan menyegarkan. Jadi lavender bisa menjadi pilihan untuk pengharum rumah yang alami. Yang kelima, meredakan mual. Bagi Anda yang sedang hamil, tidak ada salahnya untuk mencoba menanam lavender di rumah. Aromanya yang lembut bermanfaat untuk menemani ibu hamil. Ternyata, manfaat lavender lainnya yang bisa sahabat rasakan, yaitu mengurangi rasa mual. Jika mual Anda disebabkan oleh kecemasan atau rasa sakit fisik, kekuatan relaksasi lavender bisa menjadi sempurna. Jadi mengapa lavender bisa meredakan mual? Lavender dapat mengatasi rasa mual karena mengandung linalol dan linalil asetat yang memberikan rasa nyaman, tenang, dan relaksasi yang tinggi. Manfaat serupa bisa didapatkan dari aroma lemon karena mengandung limonen. Yang keenam, meredakan sakit kepala. Manfaat lain dari lavender yang ditanam di rumah adalah dapat membantu mengatasi sakit kepala. Menghirup aroma lavender bisa menjadi obat alami yang aman dan efektif untuk mengurangi sakit kepala. Keadaan tubuh yang relaks meregangkan saraf yang tegang dan dapat meredakan sakit kepala. Saat sakit kepala, teman-teman juga bisa langsung minum air putih. Kekurangan cairan atau dehidrasi dapat menyebabkan masalah kesehatan termasuk sakit kepala. Untuk itu, jika ingin terhindar dari sakit kepala, Anda harus berusaha minum air putih minimal 2 liter per hari. Cara alami lain untuk meredakan sakit kepala adalah dengan minum air rebusan jahe. Rempah-rempah diketahui memiliki berbagai khasiat, seperti jahe yang sering digunakan sebagai bumbu masakan. Kandungan gingrol pada jahe membantu melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Aliran darah yang baik ke otak mengurangi risiko sakit kepala. Yang ketujuh, meredakan gejala PMS. Setiap bulan, wanita perlu mengalami tahap sindrom pramenstruasi atau PMS yang membuat tidak nyaman. Anda mungkin merasa sakit kepala, sakit punggung, kehilangan nafsu makan, kelelahan, tubuh lemas, dan perubahan suasana hati. Gejala PMS tidak bisa dihindari dan kita perlu menemukan cara untuk meredakannya. Nah, cara yang bisa kamu lakukan adalah dengan menanam lavender di rumahmu. Lavender dikatakan membantu meringankan gejala emosional selama PMS. Meskipun letode ini bukan pengobatan yang tunggal. Namun sebuah penelitian menemukan bahwa menghirup aroma lavender dapat meredakan gejala pramenstruasi ringan hingga sedang. Pemanfaat lavender yang ditanam di rumah. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.